Inilah kisah perdebatan Nabi Adam alaihi salam dan malaikat maut. Sebelum lanjut yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin. Dikisahkan pada zaman dahulu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ciptaannya yang pertama, cahaya kehidupan bersinar dari kedua mata manusia yang pertama itu. Nabi Adam, dengan penuh keheranan, bertanya kepada sang pencipta tentang cahaya yang memancar dari wajah-wajah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Allah menjawab dengan lembut, mereka adalah anak-anak keturunanmu, kata Allah. Mereka akan hidup dan berkembang hingga hari kiamat tiba. Namun, Nabi Adam melihat ada satu cahaya yang menonjol di antara semua yang lain. Nabi Adam penasaran, menanyakan identitas cahaya yang begitu bersinar itu. Siapakah dia? Ya Allah, tanyanya dengan penuh keingin tahuan. Allah menjawab, itu adalah Daud, salah satu dari keturunanmu yang akan hidup di akhir zaman. Namun, aku memberinya umur 60 tahun. Adam, merasa tergerak oleh kasih sayangnya pada keturunannya, memohon kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah umurku pada umurnya agar dia dapat hidup lebih lama. Allah, dengan penuh kebaikan, mengabulkan permohonan Nabi Adam. Maka ketika umur Nabi Adam telah habis, malakul mau, pencabut nyawa, datang kepadanya. Nabi Adam protes dan berkata, bukankah masih tersisa umurku 40 tahun lagi? Malaikat itu menjawab, bukankah telah engkau berikan kepada keturunanmu, Daud? Adam menentang, maka di antara anak keturunannya ada yang menentang. Adam lupa maka di antara anak keturunannya ada yang lupa. Adam keliru, maka di antara anak keturunannya pun ada yang keliru. Kisah ini menjadi pelajaran tentang kesempurnaan rencana Allah, kebaikan hati seorang leluhur yang mencintai keturunannya, dan kerumitan alam manusia yang penuh dengan kesalahan dan ketidaksempurnaan. Kisah ini dikutip dari Sabda Rasulullah YG diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dalam kitab Kishashul Anbiya. Waulahu alam bisyawab.